Pedang Bayangan Panji Jilid 5 Bab 5 Desas-desus terdengar siapakah bisa menjelaskan jalan yang penuh likaliku tak sempat memikirkannya. Ah semakin dekat ke kampung, hati semakin risau. Hari ini mereka sudah sampai di Jinling, Nanjing. Nanjing pernah menjadi sebuah ibu kota selama enam dinasti, keadaan di kota itu tidak seperti kota-kota lain. Kota ini sangat ramai. Wei Tian Yuan melihat hari masih terang, dia berkata, kita tidak usah mencari penginapan di kota, aku akan membawamu ke suatu tempat, aku yakin kau akan menyukainya. Kata sangguan Fei Feng, aku tahu kota Jinling adalah tempat yang kau kenal dengan baik, aku pasti akan mengikuti soranmu. Sayang, kau ingin cepat tiba di Yangzhou, jika tidak aku akan menikmati kota ini selama beberapa hari. Kata Wei Tian Yuan, Jinling adalah tempat yang memiliki banyak peninggalan sejarahnya. Aku akan menemanimu jalan-jalan di sini setelah kita kembali dari Yangzhou. Sekarang tempat yang kita tuju adalah tempat yang terkenal di Jinling. Kereta yang mereka gunakan ditarik oleh kuda yang berasal dari utara, kuda dari utara adalah kuda yang sangat terkenal. Kereta mereka juga berbeda dari kereta-kereta lain yang berada di Jinling, oleh karena itu mereka menarik perhatian orang-orang di sana. Wei Tian Yuan mengarahkan keretanya menuju ke Suik Simen. Sewaktu mereka melewati jalan yang ramai, tiba-tiba ada dua orang yang menyeberang, mereka sedang berjalan menuju ke sebuah toko buku untuk membeli barang. Dia merasa seperti mengenal mereka. Dengan suara setengah berbisik dia berkata, Sepertinya aku mengenali kedua laki-laki itu, mereka adalah dua orang yang pernah menyerang di bekas tempat tinggalnya yang berada di Bauding. Mereka menggunakan jurus Cakarelang. Kata sangguan Fei Feng, Benar, sepertinya aku pun mengenali mereka. Apakah kau akan mengambil kesempatan untuk membalas denam? Jangan dulu, kita sudah mengubah wajah kita. Mereka tidak akan mengenali kita, aku juga tidak mau mencari keributan dulu, biarkan mereka pergi. Kata sangguan Fei Feng, Mengapa kedua orang itu pergi ke toko buku, ini sangat aneh. Sangguan Fei Feng sengaja melewati toko buku yang didatangi oleh kedua orang itu. Dia baru mengerti mengapa mereka pergi ke sana. Mereka sedang membeli undangan kosong, dan sekarang mereka menyuruh bos toko itu menuliskan apa yang mereka minta. Setelah melewati toko buku, baru sangguan Fei Feng berkata, Mereka berdua adalah pengawal ketajaan, mereka datang kemari tentunya bukan tanpa sebab. Siapa sebenarnya yang akan mereka kunjungi? Kata Wei Tian Yuan, kita tidak usah mencari keributan dengan mereka dan kita tidak perlu mengetahui siapa yang akan Mi Teka kunjungi. Mereka berdua sekarang sudah keluar dari Sui Ximen. Mereka melihat sebuah danau, di danau itu terdapat banyak bunga teratai. Walaupun belum semua bunga teratai mekar, namun daun-daunnya yang lebar membuat danau itu sangat indah. Di sisi danau terdapat sebuah pohon yang liu, dan masih ada sebuah penginapan. Sangguan Fei Feng memuji, tempat ini sangat indah, apakah nama danau ini? Tentu kau akan tertarik dengan nama danau ini, dengan heran Sangguan Fei Feng bertanya, mengapa danau ini terkenal karena ada cerita seorang gadis cantik sepertimu. Kata Sangguan Fei Feng, kau bercanda, mana bisa dengan wajahku yang biasa-biasa saja bisa membuat danau ini terkenal. Jika ingin membandingkan lebih baik bandingkan dengan wajah adikmu itu. Adikku Kisu Yew tidak terlalu jelek tapi juga bukan seorang yang sangat cantik, aku mengetahui siapa yang kau maksud. Sebenarnya Sangguan Fei Feng ingin mengatakan bahwa Kisu Yew secantik Swe Jun, namun dia tidak jadi mengatakannya. Sangguan Fei Feng merasa menyesal karena telah membuka luka lama Wei Tianyuan. Dia berkata lagi, lebih baik kita bicarakan saja si cantik yang pemah ada pada zaman dulu itu. Kata Wei Tianyuan, pada zaman dulu konon ada seorang gadis cantik bernama Mo Chou, dia tinggal di sisi danau ini. Namanya sangat terkenal, banyak orang yang sengaja datang kemari baik orang biasa maupun dari kalangan istana hanya untuk melihat kecantikannya, maka orang-orang menamai danau ini sebagai danau Mo Chou. Sangguan Fei Feng menyelak, hari masih belum gelap, mari kita memutari danau ini. Di sisi danau yang lain ada sebuah tugu yang terbuat dari batu. Batu Mi adalah batu yang sangat bagus, di tugu itu terdapat sebuah tulisan yang berbunyi. Batu di sungai merasa tidak puas karena tidak dapat bertahan dari arus sungai. Mimpi-mimpi hanyut, tangkai pohon yang liu ada di mana-mana, ilu untung hoa tidak terlihat. Iri pada pahlawan dan si cantik, biarpun sudah meninggal tapi namanya masih diingat oleh orang-orang. Kemudian mereka berdua membaca beberapa duwilian, puisi, yang berada di pintu-pintu. Di antaranya ada senait duwilian yang berbunyi. Si cantik tidak perlu berdandan, tapi cahayanya mampu menyenari danau yang luas ini. Suara dan bayangannya membuat bangunan ini tidak kalah dari Yeu Jinteng, nama tempat. GB 182A Wee Tianyuan tertawa dan berkata, Aku tahu mengapa kau menyukai si cantik itu, dia sama dengan keadaanmu yang tidak suka memoles wajahnya. Kata sangguan Fei Feng, kau mulai lagi. Ini adalah kenyataan sebenarnya. Orang yang cantik jarang ditemui, wajah cantik tidak hanya dilihat dari wajah saja. Orang cantik namun tidak berdandan lebih susah lagi ditemui. Sangguan Fei Feng memandang ke arah Wee Tianyuan, dia mengetahui bahwa Wee Tianyuan sedang memuji dirinya. Hati sangguan Fei Feng gembira dan sangat berbunga-bunga, tiba-tiba dia berkata, Kau jangan terlalu memuji ku, suatu hari kau akan mengetahui bahwa aku adalah orang jahat dan aku telah melakukan sesuatu kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Bagaimana? Kata Wee Tianyuan, kau dan aku jangan menggunakan kata-kata tidak bisa diampuni karena nyawaku yang ada sekarang ini kau yang berikan padaku. Jika kau melakukan suatu kesalahan dan harus masuk neraka, maka aku akan menemanimu di sana. Tidak terasa mereka sudah tiba di rumah penginapan yang berada di pinggir danau. Di dalam penginapan itu terdapat sebuah kolam dan ada sebuah gundukan buatan. Kamar-kamar di sini terpisah-pisah, jika ingin menyewa kamar harus menyewa sebuah pondok yang di dalamnya ada dua kamar tidur. Wee Tianyuan memesan sebuah pondok, di dalamnya sudah disiapkan berbagai perlengkapan sehari-hari. Selain memesan makanan mereka tidak ingin diganggu oleh para pelayan. Di dalam pondok ini seperti tinggal di sebuah rumah kecil. Kata sangguan Fei Feng, penginapan di sini sangat nyaman, pantas saja kau mengatakan bahwa aku akan menyukainya. Aku bukan hanya menyukainya, aku rela tinggal di sini untuk selamanya. Kata Wee Tianyuan, di Jiangnan banyak tempat yang indah, jika kau sudah mengelilingi Jin Ling kau juga pasti akan menyetujui kata-kataku ini. Kata sangguan Fei Feng, sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu, apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Kau jangan berbohong padaku, aku lihat sepertinya kau sedang memikirkan tentang kedua orang yang mempunyai jurus cakarelang itu. Aku tidak memikirkan kedua orang itu, lalu apa yang kau pikirkan? Wee Tianyuan tidak langsung menjawab pertanyaan itu, setelah lama dia baru menarik nafas dan berkata, Aku tidak tahu mengapa. Semakin dekat dengan kampung halamanku, hatiku semakin ketakutan. Bisa dikatakan perkataan Wee Tianyuan tidak menjawab pertanyaan sangguan Fei Feng. Kampung halaman Wee Tianyuan bukan berada di Jing Ling, tapi semakin dekat dengan kampung halaman, dia semakin takut. Entah apa sebabnya? Tapi sangguan Fei Feng langsung mengerti begitu mendengar perkataan Wee Tianyuan. Wee Tianyuan takut karena sudah banyak perubahan yang terjadi, bukan takut untuk pulang ke kampung halaman. Dari Jing Ling ke Yang Zhou perjalanan ditempuh selama dua hari, tapi Yang Zhou bukan kampung halaman Wee Tianyuan, namun dia dekat dengan orang-orang yang berada di Yang Zhou, yang satunya sudah meninggal dan yang lainnya adalah karena Ki Su Ye Wu. Walaupun dia percaya bahwa Jiang Su Ye Jun sudah meninggal, tapi di dalam hatinya Jiang Su Ye Jun masih hidup. Dia sudah pemah bersumpah bahwa persahabatan yang dalam di atas semua persaudaraan. Wee Tianyuan masih mempunyai Ki Su Ye Wu yang dianggapnya sebagai adik. Hagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Setelah tiba di Yang Zhou selain untuk menyampaikan rasa bela sungkawa, dia juga merasa bersalah kepada Ki Su Ye Wu. Sesudah makan malam, sangguan Fei Feng melihat bahwa Wee Tianyuan masih merasa tidak tenang, dia berkata, Malam ini bulan bersinar begitu indah, jika kau tidak tidur terlalu pagi lebih baik temani aku ke danau untuk menikmati suasana. Setelah sampai di tengah danau kita bisa bertemu dengan si cantik, mungkin jika dia dipanggil dia bersedia datang. Wee Tianyuan tertawa dan berkata, Motsu sudah berada di sisiku, si cantik tidak perlu aku panggil lagi, dia sudah ada di sisiku. Dia tidak mau mengecewakan sangguan Fei Feng, dia menemaninya ke danau. Mereka menyewa sebuah perahu untuk meninggalkan tepi danau. Mereka melihat ada sepasang muda-mudi juga menyewa sebuah perahu. Laki-laki itu berkata kepada perempuan, Aku bisa mendayung, usai kan kau menyewakan perahu ini kau tidak perlu membantuku untuk mendayung. Uang sewa yang dia berikan kepada penyewa beberapa kali lipat dari inasannya. Pemilik perahu itu sangat senang mendapat uang yang begitu lianfak. Pendayung itu berpikir, kalian ingin berpacaran dan takut aku merenganggu, ini lebih baik, aku mendapat uang banyak dan tidak perlu lelah mendayung. Tanya pemuda itu, apakah kau takut jatuh ke air? Tapi perempuan itu menjawab, apakah kau senang jika aku menjadi ikan? Sekali melihat sangguan Feifeng langsung mengetahui bahwa pemuda itu menguasai ilmu meringankan tubuh tapi dia sengaja menggoyangkan perahu itu untuk menakuti si gadis. Dalam hatinya sangguan Feifeng merasa bahwa mereka adalah sepasang kekasih sehingga mereka tidak mau ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. Tiba-tiba Wee Tianyuan Beko kata, aku kenal mereka. Tanya sangguan Feifeng, apakah mereka itu teman atau musuh? Aku rasa mereka bukan teman dan juga bukan musuh. Tanya sangguan Feifeng lagi, sepertinya kau pernah berselisih dengan mereka? Benar, yang laki-laki bernama Mengzong Kiang, dia adalah murid Gunlun Pai. Kata sangguan Feifeng, nama Mengzong Kiang sepertinya pemahku dengar, apakah dia adalah salah satu dari empat murid terbaik Gunlun Pai? Apakah kau kenal dengannya? Hanya pemah mendengar namanya saja, karena Gunlun berada jauh dari tempatku, mungkin dia mengetahui bahwa di Gunlun sebelah barat tinggal keluarga ku. Kami sama sekali tidak pemah berhubungan. Wei Tian Yuan berkata lagi, gadis itu bernama Ling Ye Yuan, dia adalah murid King Zheng Pai, tahun kemarin pada bulan delapan, saat aku ke Luoyang, aku bertemu dengan mereka di perjalanan dan pemah berselisih dengan mereka. Kata sangguan Feifeng tahun kemarin pada bulan delapan, kau ke Luoyang sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengurungkan niatnya. Sangguan Feifeng tidak bertanya lagi, tapi pikiran Wei Tian Yuan menerawang mengingat kembali kejadian waktu itu, dia kembali merasa sedih. Hari itu dia pergi ke Luoyang untuk melarang Ksue Jun menikah dengan Ksuzong Yeue, tapi Kisu Yeu datang untuk melarangnya. Titik saat itu Kisu Yeu merebut kuda milik Ling Yeu Yan, dan Wei Tian Yuan terjatuh karena pedang milik Ling Yeu Yan, sedangkan Meng Zhong Ki Yang jatuh terbanting dari atas kudanya. Dalam hati Mei Tian Yuan menghela nafas dan berpikir. Hari itu pikiranku tidak tenang dan jadi pemarah, tapi sekarang Ksuzong Yeue dan Ksue Jun sudah meninggal, hal sekecil itu, walaupun mereka masih ingat, tapi aku tidak bermiat untuk minta maaf. Bila mereka masih mendendam, terserah mereka. Meng Zhong Ki Yang tidak berbohong, kepintaran mendayung benar-benar teruji. Sekarang mereka sudah berada di depan. Tiba-tiba Meng Zhong Ki Yang menarik nafas. Kata Ling Yeu Yan, kakak Meng, sepertinya hatimu sedang tidak tenang. Jawab Meng Zhong Ki Yang, sebenarnya aku tidak percaya dengan perkataan itu. Tanya Ling Yeu Yan, kau masih tidak percaya bahwa Wei Tian Yuan adalah seorang penjahat? Dengan dingin sangguan Fei Feng menanggapi perkataan Ling Yeu Yan yang didengarnya. Sekarang mereka mulai membicarakan dirimu, anak gadis biasanya hatinya lebih sempit, kelihatannya Nona Ling ini masih dendam kepadamu. Tapi tidak terdengar jawaban dari Meng Zhong Ki Yang. Sekarang sangguan Fei Feng tersenyum dan berkata, apakah kau adalah seorang penjahat? Sampai Meng Zhong Ki Yang pun tidak bisa mengambil keputusan. Wei Tian Yuan berjalan ke depan perahu dan berkata kepada si tukang sampan, Tui Yang ikuti perahu itu, jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh, ini ada sedikit uang tambahan untuk membeli arak. Tanya tukang sampan itu, apakah Tuan kenal dengan mereka? Wei Tian Yuan tersenyum dan menjawab, benar, aku kenal dengan mereka, tapi aku tidak ingin mengganggu mereka yang sedang pacaran. Dalam hati si tukang sampan ini berpikir mereka menutup gordin perahu, bagaimana dia bisa melihatnya? Tapi karena dia mendapat uang tambahan untuk membeli arak, jadi apa yang diinginkan oleh penumpangnya, dia turuti. Dia mengikuti perahu yang berada di depan mereka, tukang sampan itu besar di Jiangnan, tekniknya mengendalikan perahu lebih tinggi dari Meng Zhong Ki Yang, dengan ringan perahu mengikuti arus air, dan tidak terdengar suara gelombang air. Karena itu Meng Zhong Ki Yang dan Ling Ye Uyan tidak memperhatikan ada perahu yang mengikuti perahu mereka. Wei Tian Yuan kembali lagi ke dalam perahu, terdengar Meng. Zhong Jiang berkata, aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa Sen Gong Da adalah si wartawan berjalan di dunia persilatan ini, kata-katanya tidak bisa dipercaya, ada yang sengaja memberi dianama Sen Gong Bao. Sen Gong Bao adalah seseorang yang berada di sebuah cerita yang mengatakan bahwa orang ini senang mengadu domba dan senang membuat keributan. Dalam hati mengitian Yuan berpikir temiata Sen Gong Da sudah merusak nama Baiku, orang ini terlalu mengurusi masalah orang lain, aku tidak ada perselisihan dengannya, mengapa dia terus merusak nama Baiku? Terdengar Ling Ye Uyan berkata, jangan panggil dia dengan sebutan Sen Gong Bao, dia tidak sejahat itu. Kata Ling Ye Uyan lagi, walaupun dia sering membuat gelosip, tapi kali ini kata-katanya mengenai Wei Tian Yuan semuanya adalah benar, dan aku mempercayainya. Tanya Meng. Zhong Ki Yang, mengapa kau bisa percaya Wei Tian Yuan pun ingin tahu jawaban dari Ling Ye Uyan, dengan konsentrasi penuh dia mendengarkan, tapi suara mereka semakin kecil, tapi karena ilmu silatu meitian Yuan dan sangguan Wei Feng sudah terlatih, mereka masih bisa mendengarkannya. Terdengar Ling Ye Uyan berkata, kata-kata Sen Gong Da Em memang tidak bisa dipercaya sepenuhnya, tapi aku percaya kepada Mei Qing Feng, dia adalah ketua sewaktu terjadi pertarungan di Mimo Ya, dan saat itu pun dia berada di sana. Kata-kata dari Sen Gong Da dan Mei Qing Feng hampir sama, mereka takut Chu King Song dan Chu Tian Su akan tertipu oleh tipu daya Wei Tian Yuan, karena itu aku diperintahkan ke Yang Zhou untuk memberitahukan semuanya ini kepada mereka. Kata Meng Zhong Ki Yang, kalau begitu kau percaya kepada Sen Gong Da setelah mendengar kata-kata Mei Qing Feng? Jawab Ling Ye Uyan, waktu itu orang-orang yang berada sana adalah orang-orang Sa Olin, Mudang, Emei, Hwasan, Sung San, dan masih ada yang lainnya, mereka juga percaya dengan kebenaran ini. Tanya Meng Zhong Ki Yang, apakah kau tahu bahwa Mei Qing Feng adalah teman baik dari Chu Zhong Ye Uyan? Jawab Ling Ye Uyan, aku tahu, tapi Mei Qing Feng sendiri adalah orang yang lurus, dia tidak akan membela Chu Zhong Ye Uye dan menjatuhkan Wei Tian Yuan. Kata Meng Zhong Ki Yang, belum tentu seperti itu, Chu Zhong Ye Uye dulu pun disangka sebagai orang lurus, dan dia dijuluki sebagai pendekar Zhong Zhou, tapi bagaimana dengan sekarang? Kita sama-sama tahu dia berpura-pura menjadi orang baik, benar-benar orang munafik. Ling Ye Uyan merasa tidak senang dengan perkataan Meng Zhong Ki Yang dan berkata, Chu Zhong Ye Uye tidak bisa disamakan dengan Mei Qing Feng, dia ingin menghadapi Wei Tian Yuan karena Chu Zhong Ye Uye terbunuh, Chu Zhong Ye Uye dan Jiang Su Wei Jun mati bersama, dia masih merasa kasihan kepada Jiang Su Wei Jun. Kata Meng Zhong Ki Yang, sewaktu ada rapat di keluarga Mei, aku tidak hadir, apa komentar mereka tentang Wei Tian Yuan? Apakah bisa kau ceritakan kepadaku? Ling Ye Uyan tampak berpikir sebentar kemudian berkata, aku juga ingin menanyakan tentang pertarungan di Mimoya. Katanya Wei Tian Yuan bisa kabur karena bantuan dari seorang perempuan, dan dia lolos dari bahaya, apakah kau tahu mengenai hal ini? Jawab Meng Zhong Ki Yang, aku hanya mendengarnya. Tanya Ling Ye Uyan, perempuan itu katanya bernama Sang Guan Fei Feng. Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, sekarang menyangkut dirimu. Meng Zhong Ki Yang berkata, aku belum pemah mendengar nama ini. Kata Ling Ye Uyan, di gunung Kun Lun ada panji sakti pedang bayangan, jurus pedang bayangan bisa membunuh seseorang, kau adalah murid Kun Lun Pai, kau pasti sudah pemah mendengar empat kalimat ini. Kata Meng Zhong Ki Yang, empat kalimat ini menceritakan tentang keluarga Sang Guan Yun Long, apakah Sang Guan Fei Feng adalah putri beliau? Benar. Kata Meng Zhong Ki Yang, bagaimana kalau benar apakah kau tidak tahu siapa itu Sang Guan Yun Long? Meng Zhong Ki Yang tampak berpikir sebentar kemudian menjawab, sepertinya dia adalah orang yang berada di antara jalur lurus dan sesat. Kata Ling Ye Uyan, lebih condong lurus atau lebih condong sesat. Sulit untuk dikatakan karena dia sendiri tinggal diksi Ye U, letaknya sangat jauh dari sini, aku tidak tahu banyak mengenai dia. Kata Ling Ye Uyan, kau harus bisa menjawabnya. Kata Meng Zhong Ki Yang, aku tahu sedikit karena ada tetua persilatan yang mengatakan dia berada di garis sesat, ada juga yang mengatakan dia berada di garis lurus, ada yang mengatakan bahwa dia ikut dua-duanya, ada yang mengatakan bahwa dia adalah penjahat kelas kakap juga. Tanya Ling Ye Uyan, apakah ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang yang bijaksana? Tidak ada. Ling Ye Uyan berkata, aku pernah mendengar bahwa ada murid Kun Lun Pai yang diganggu, dan Kun Lun Pai sendiri selalu bersikap waspada. Kata Meng Zhong Ki Yang, benar, bagaimanapun dia bukan orang yang lurus apalagi dalam tiga belas pekumpulan mereka memilihnya menjadi ketua mereka, dia memiliki anak buah dari berbagai kalangan, bila ada anak buahnya yang melakukan kejahatan, dia pun belum tentu akan tahu. Kata Ling Ye Uyan, kau terlalu jujur, bila ada anak buahnya melakukan kejahatan, seharusnya dia yang bertanggung jawab. Benar juga, berarti dia lebih banyak sesatnya. Kata Ling Ye Uyan, kecuali kata sesat, ada yang menyebutkan bahwa dia adalah penjahat nomor satu. B. Perkataan yang jahat. Kata Meng Zhong Ki Yang, bila dia adalah penjahat nomor satu, bagaimana dengan ketua baik tuosan? Kau kira ketua baik tuosan dapat dikatakan penjahat nomor satu? Kata Meng Zhong Ki Yang, ilmu silat ketua baik tuosan tidak setinggi sangguan Yun Long, tapi dalam hal kejahatan sangguan Yun Long tidak sejahat ketua baik tuosan yang membuat pil dewa, dia sudah banyak merusak hidup orang lain. Kau hanya mengetahui sebagian saja, apa yang tidak ku ketahui? Jawab Ling Ye Uyan, ketua baik tuosan hanyalah pelayan sangguan Yun Long, ketua baik tuosan hanya sebagai penjual pil dewa sedangkan yang membuat dan menjadi otaknya adalah sangguan Yun Long. Siapa yang berkata itu? Biksu Tian Ji yang mengatakannya. Biksu Tian Ji adalah ketua. Hawasan Pai, apakah kau percaya dengan kata-katanya Meng Zhong Ki Yang terdiam? Sangguan Fei Feng memegang tangan Wei Tian Yuan dan berkata, Kakak Wei, apakah kau percaya kepadaku? Wei Tian Yuan mengangguk dan berkata, Aku tahu gosip ini dibuat oleh musuh keluargamu supaya melukai perasaan ayahmu. Jawaban dari Wei Tian Yuan menyatakan bahwa sangguan Fei Feng tidak perlu menjelaskan semuanya, Wei Tian Yuan sudah tahu apa yang akan dijelaskan oleh sangguan Fei Feng, dan Wei Tian Yuan percaya kepadanya. Sangguan Fei Feng menghela nafas dan berkata, Kadang-kadang ayahku juga salah, tapi dia tidak pemah membuat pil dewa, ayah dan biksu Tian Ji tidak bermusuhan mengapa dia harus merusak nama baik ayah? Kau jangan marah, nanti akan kita selidiki, sekarang lebih baik dengarkan cerita mereka terlebih dahulu. Kata Meng Zhong Ki Yang, bila sangguan Yun Long adalah penjahat nomor satu, ini tidak ada hubungan dengan putrinya, bila Wei Tian Yuan berteman dengan putrinya bukan berarti Wei Tian Yuan juga penjahat. Tanya Ling Ye Yuan, apakah kau tahu bahwa Jiang Sui Jun mati bunuh diri? Kata Meng Zhong Ki Yang, katanya setelah membalas kematian ayah dan ibunya, dia bunuh diri. Kata Ling Ye Yuan, dia mati dalam pelukan Wei Tian Yuan. Mengapa setelah balas dendam, dia bunuh diri? Kau bukan orang bodoh pasti tahu kira-kira alasannya. Meng Zhong Ji Yang tertawa dan menjawab terima kasih untuk pujianmu, lebih baik kau yang katakan saja, aku malas menebaknya. Kata Ling Ye Yuan, sebenarnya sangat mudah ditebak, karena orang yang dia cintai sudah mencintai orang lain, jadi Sui Jun memutuskan untuk bunuh diri. Apakah karena Wei Tian Yuan mencintai sangguan Fek Ifeng? Kata Ling Ye Yuan, begitu tiba di ibu kota, pergi kemanapun mereka selalu bersama-sama dan kelihatannya mereka sangat dekat, ini dapat dilihat oleh semua orang, inilah kenyataannya. Kata Meng Zhong Ki Yang, mereka juga saling membantu dalam pertarungan di Mimoya, tapi, kata Ling Ye Yuan, aku masih mendapat kabar yang dapat dipercaya, mereka malah sudah hidup bersama. Sangguan Fek Ifeng sangat marah, Wei Tian Yuan dengan lembut berkata, Biksu Tian Ji dan Seng Gong De adalah satu kelompok, tidak perlu meladeni orang seperti mereka. Kata sangguan Fek Ifeng, pasti banyak yang mempercayainya. Kata Wei Tian Yuan, aku pemah membuat pedang milik Ling Ye Yuan jatuh dan ini salahku, dia dendam kepadaku, demi membalas dendam ini dia menyebarkan gosip yang tidak benar bila kita tidak bersalah, tidak perlu takut. Kata sangguan Fek Ifeng, baiklah, karena kau sudah bersalah kepadanya, maka kali ini aku melepaskan dia. Kata Meng Zhong Ki Yang, bukankah waktu itu karena melarang Ksue Jun untuk menikah maka dia datang ke Lu Ouyang? Jawab Ling Ye Yuan, mungkin siluman perempuan itu yang menjerat dia maka dia bisa berubah menjadi seperti itu, tapi laki-laki yang mudah berubah bukan laki-laki yang baik. Kata Meng Zhong Ki Yang, bukan orang baik tapi belum tentu dia jahat, sepertinya Bik Su Tian Ji dan Mei Qing Feng ingin menyerang mereka. Kata Ling Ye Yuan, benar, mereka ingin menghadapi sepasang manusia yang tidak tahu malu ini tapi bukan karena hubungan mereka. Lalu karena apa? Karena Wai Tian Yuan sudah menjadi asisten penjahat nomor satu di dunia ini. Tanya Meng Zhong Ki Yang, apakah sang Guan Yun Long sudah mengumumkannya? Bila dia ingin berbuat seperti itu, tidak ada seorang pun yang bakal tahu. Pasti tidak akan ada yang tahu. Kata Ling Ye Yuan, kau sangat bodoh. Kata Meng Zhong Ki Yang, bila aku bodoh dan kau yang pintar, bisa jelaskan semua ini kepadaku? Aku tidak pintar, tapi hal yang begitu mudah mengapa kau bisa tidak mengerti? Bila Wai Tian Yuan sudah menjadi menantu sang Guan Yun Long, secara otomatis dia pun sudah dianggap putra sang Guan Yun Long, bila bukan menantunya sendiri, siapa lagi yang dapat dipercaya? Katanya sang Guan Fei Feng menolong Wai Tian Yuan dengan jurus panji sakti pedang bayangannya, mungkin nantinya jurus ini pun bisa diturunkan kepada Wai Tian Yuan. Ling Ye Yuan berkata lagi, Wai Tian Yuan adalah ahli waris dari orang nomor satu di dunia persilatan, Ki Yan Ran, bila sang Guan Yun Long bisa mendapatkan menantu seperti Wai Tian Yuan, dia seperti harimau bertambah sayap. Maka itu dia sangat menginginkan Wai Tian Yuan menjadi menantunya, mungkin ini semua sudah menjadi rencana ayah dan anak ini. Kata Meng Zhong Qiang, memangnya hal ini. Kata Ling Ye Yuan, karena siluman perempuan itu berusaha menjerat Wai Tian Yuan dan mencelakakan Jiang Sui Jun, kemudian merebut Wai Tian Yuan. Sang Guan Fei Feng mendengar sampai di sini, dengan suara kecil dia berkata, kali ini aku yang mencelakaimu, sepertinya kita harus berpisah. Wai Tian Yuan memegang ratangan Fei Feng, kemudian berkata, aku ingin kau menyetujui satu hal. Katakan saja. Lebih baik setelah kita mendarat baru akanku katakan. Tanya Fei Feng, hal apa yang bisa membuatmu terlihat begitu misterius? Bila ini memang rahasia, baiklah setelah di darat baru kita teruskan supaya tidak didengar oleh orang lain. Kata Wai Tian Yuan, sebenarnya tidak menjadi masalah Toh Meng Zhong Qiang dan Ling Ye Yuan tidak bisa mendengar karena ilmu silat mereka belum setinggi itu. Ternyata mereka mengobrol dengan teknik suara langsung ke telinga masing-masing, suaranya lebih kecil dibanding berbisik. Tukang sampan di luar pun tidak dapat mendengarnya. Kata sangguan Fei Feng, kalau begitu katakan saja. Wai Tian Yuan tersenyum lalu berkata, lebih baik dengarkan obrolan mereka dulu. Terdengar Meng Zhong, Ji yang berkata, baik atau jahatnya Wai Tian Yuan kita tidak dapat menilainya, tapi bila dia menjadi kekasih sangguan Fei Feng ini adalah suatu kesalahan besar. Penerus keluarga Qi dan penjahat nomor satu akan berbesan, pantas orang perselatan menjadi waspada. Tapi pendekar Yang Zhou, Chu Qing Song mempunyai kesan baik terhadap Wai Tian Yuan. Kata Ling Ye Yuan, karena hal inilah maka Biksu Tian Ji dan Mei Qing Feng menyuruhku ke Yang Zhou agar Chu Qing Song jangan sampai tertipu. Kata Meng Zhong Qiang, bukankah si Luman perempuan itu pulang bersama-sama dengan Wai Tian Yuan? Mengapa kau harus buru-buru ke Yang Zhou untuk memberi kabar? Karena mereka sudah mendapat kabar yang dapat dipercaya bahwa Wai Tian Yuan dan si Luman itu sudah mengubah jalur perjalanannya, sekarang mereka pergi ke Jiangnan. Sangguan Fei Feng terkejut dan berkata, mereka mendapat kabar begitu cepat. Pikir Wai Tian Yuan, aku dan Sangguan Fei Feng sudah mengubah wajah, mengapa mereka masih bisa tahu? Kata Ling Ye Yuan, katanya si Luman itu sangat terampil mengubah wajah seseorang, menurut Biksu Tian Ji mereka akan pergi ke Jiangnan tapi tidak dengan wajah asli mereka, mungkin mereka malah satu penginapan dengan kita. Kata Meng Zhong Qiang, pantas kau mengajakku ke tengah danau supaya tidak terdengar oleh mereka, walaupun mereka berada di Jiangnan belum tentu mereka berada di penginapan itu. Kata Ling Ye Yuan, belum tentu, bila mereka kebetulan berada di sini dan mendengarnya, mungkin saja kita bisa dibunuh oleh mereka. Wai Tian Yuan tersenyum dan berkata, di Danau Mozo hanya ada sebuah penginapan, dalam mimpi pun mereka tidak akan menyangka bahwa kita sedang mendengarkan percakapan mereka. Kata Sangguan Fei Feng, orang-orang menyangka kau begitu jahat, kau sendiri masih bisa tertawa. Terdengar Ling Ye Yuan berkata lagi, kau mengira bahwa Wai Tian Yuan bukan orang jahat? Jawab Meng Zhong Qiang, aku pikir tidak mungkin gara-gara kita membawa kabar ke Yangzhou maka kita akan dibunuh oleh Wai Tian Yuan. Ksui Jun pun mati karena mereka, kau masih mengira Wai Tian Yuan bukan penjahat besar? Kata Meng Zhong Qiang, aku tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang baik, tapi ada orang yang hari ini berbuat jahat tapi pada hari berikutnya dia bisa berbuat baik. Kata Ling Ye Yuan, kebaikannya yang lebih banyak ataukah kejahatannya lebih banyak, kau harus bisa memberakannya. Kata Ling Ye Yuan lagi, lebih baik kemukakan pendapatmu tentang Wai Tian Yuan. Jawab Meng Zhong Qiang, aku tidak begitu mengenalnya, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi perkataan dari orang Kong Dang Pai, Yu Yang, apakah kau akan mempercayainya? Yu Yang adalah orang yang pergi bersama-sama dengan mereka ke Luoyang untuk memberi ucapan selamat kepada pernikahan Ksuzong Ye Yuan. Kata Ling Ye Yuan, kata-kata dari Paman Yu aku akan selalu mempercayainya, apakah dia mengatakan bahwa Wai Tian Yuan adalah orang baik? Jawab Meng Zhong Qiang, dia hanya memberitahu kepadaku mengenai satu hal. Hal apakah itu? Ayah Wai Tian Yuan yaitu Wai Zeng Gang adalah kepala pasukan pemberontak, 10 tahun yang lalu Wai Zeng Gang dicelakai hingga mati oleh Ksuzong Ye Yuan. Kemudian Wai Tian Yuan membalas dendam dengan kero merebut istri Ksuzong Ye Yuan. Sekarang ini Wai Tian Yuan belum masuk ke dalam pasukan pemberontak tapi paling sedikit dia dengan pasukan pemberontak berada dalam satu baris. Kun Lun Pai dan King Zeng Pai walaupun tidak secara terang-terangan ingin menggulingkan kekuasaan Man Chu, tapi mereka pun sering membantu pasukan pemberontak. Kata Ling Ye Yuan, apakah dalam pasukan pemberontak tidak ada yang jahat? Hati Wai Tian Yuan bercabang, hal ini sudah membuat mereka menjadi marah. Kata Meng Zong Qiang, Yu Yang tidak membantunya, dia membantu pendekar Yang Zhou, Chu King Song. Kata Ling Ye Yuan, temiata dia pun takut pendekar Chu King Song tertipu oleh Wai Tian Yuan. Kata Meng Zong Qiang, benar, tapi keinginan Yu Yang dengan Biksu Tian Ji dan kelompoknya tidak sama, apakah yang tidak sama? Jawab Meng Zong Qiang, K.I.I. ini Chu King Song menghindari pertarungan di Mimauia, hal ini sudah membuat Mu Z.H.I.A.O. menjadi curiga, katanya Mu Z.H.I.A.O. sudah memerintahkan banyak pesilat tangguh ke Jiangnan, para pesilat tangguh ini datang untuk mengawasi gerak-gerik Chu King Song, dan menyelidiki apakah dia mempunyai hubungan dengan Wai Tian Yuan. Kalau begitu bila Wai Tian Yuan mencari Chu King Song, maka dia akan masuk ke dalam perangkap? Benar, karena itu tetua Yu Yang menyuruhku ke Yang Zou untuk memberi toh Chu King Song agar dia mempunyai persiapan, care ini sekaligus melindungi Wai Tian Yuan. Kata Ling Ye Yuan, aku tidak mengerti, bila Chu King Song sendiri yang tidak turun tangan, bagaimana caranya melindungi Wai Tian Yuan? Maksudnya juga ingin menyuruhnya keluar, kata Ling Ye Yuan, bukankah hal ini akan membuat Chu King Song menjadi terganggu? Apakah tidak bertentangan dengan keinginan Yu Yang? Maksud dari tetua Yu Yang bukan menyuruh pendekar Chu bertarung demi Wai Tian Yuan, melainkan dengan akal membuat mereka masuk ke dalam perangkap. Bagaimanakah caranya? Kata Meng Zong Kiang, Biksu Tian Ji dan kawan-kawan sedang mengumpulkan orang-orang dunia persilatan untuk menghadapi Wai Tian Yuan. Pendekar Chu dapat membuat strateginya, diang Zou dia menjadi ketua perkumpulan, begitu kabar tersiar, Wai Tian Yuan pasti tidak akan berani datang ke rumahnya. Kata Ling Ye Yuan, sebaliknya dengan rencana Biksu Tian Ji, dia ingin Chu King Song memancing Wai Tian Yuan keluar kemudian. Menangkap ia. Kata Meng Zong Kiang, pendekar Chu King Song selalu jujur dan terbuka, dia tidak akan mau melakukan hal seperti ini. Kata Ling Ye Yuan, demi membasmi kejahatan di dunia persilatan, pendekar Chu harus mau melakukan hal seperti itu, bila Wai Tian Yuan adalah seorang penjahat, untuk apa berbuat jujur dan terbuka? Apa maksudmu? Jawab Ling Ye Yuan, bila kita satu pendapat, pendekar Chu tidak akan melepaskan Wai Tian Yuan. Kata Meng Zong Kiang, lalu, bagaimana aku harus melapor kepada Tetua Yu Yang? Tetua Yu Yang ingin melindungi Wai Tian Yuan. Kata Ling Ye Yuan, Bila dia mengetahui hubungan antara Wai Tian Yuan dan Sang Guan Yun Long, pendapatnya pun akan berubah. Sebenarnya Meng Zong Kiang ingin mengatakan bahwa semua ini hanya pendapat Ling Ye Yuan. Dia tidak jadi mengatakannya karena, pertama dia tidak ingin ribut dengan Ling Ye Yuan. Kedua, dia pun tidak terlalu mengenal Wai Tian Yuan, terpaksa dia menutup mulutnya lagi dan tidak mengatakan apa-apa. Tanya Ling Ye Yuan, bagaimana? Kau belum mengambil keputusan. Aku tidak ingin menyulitkan pendekar Chu, dia menghindari pertarungan di Mimoya dan pergi dari ibu kota, mengapa sekarang kita harus menariknya masuk ke dalam lingkaran ini lagi? Kata Ling Ye Yuan, sayangnya sekarang dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Kau bayangkan bila mereka berdua sudah mengubah wajah asli mereka tidak akan ada yang bisa mengenali. Mereka, kecuali menunggu mereka masuk ke dalam perangkap, apakah akan ada care yang lebih baik lagi? Apakah menurutmu mereka pasti akan ke rumah Chu Jin Song? Aku sudah mengatakan tadi bahwa Biksu Tian Ji mendapatkan. Kabar bahwa mereka sekarang ini sedang menuju Jiang Nan. Tapi belum tentu Mei Tian Yuan akan mencari pendekar Chu King Song, kata Meng Zhong Qiang. Kata Ling Ye Yuan, ada satu hal yang belum kau ketahui, adik Mei Tian Yuan yaitu Ki Su Ye Wu berada di keluarga Chu, bila Mei Tian Yuan tidak mencari pendekar Chu setidaknya dia akan mencari adik seperguruannya, semua hal harus ada persiapannya, demikian yang dikatakan oleh Biksu Tian Ji. Kata Meng Zhong Qiang, kalau begitu pendapat dari dua belah pihak harus kita sampaikan kepada pendekar Chu, biar dia sendiri yang memutuskannya. Kata Ling Ye Yuan, bila dia tidak mau bertarung dengan Wei Tian Yuan, Bu Zha Iye Awa akan merasa dia bersekutu. Kata Meng Zhong Qiang, aku pun tahu bahwa hal ini sangat berbahaya, tapi menurutku kedua belah pihak harus memberitahu kepada pendekar Chu, bila tidak hal ini akan membuat pendekar Chu menjadi penasaran. Kata Ling Ye Yuan, Wei Tian Yuan mencintai siluman itu dan akan menjadi menantu dari penjahat nomor satu, ini pun sudah masuk ke dalam golongan susat, pendekar Chu harus menghadapi dia, ini bukan masalah tidak mempunyai perasaan atau sebagainya. Itu hanya pendapatmu, bagaimana pendapat pendekar Chu kita tidak tahu, biar dia sendiri yang mengambil keputusan. Ling Ye Yuan tahu bagaimana sifat Meng Zhong Qiang, bila dia tidak setuju sangat sulit untuk mengubah pendiriannya. Ling Ye Yuan terpaksa menyetujui pendapat Meng Zhong Qiang dan dia berkata, kita hanya menyampaikan pesan, biar pendekar Chu sendiri yang mengambil keputusan akhir, tapi menurutku dia pasti akan setuju dengan kata-kata Biksu Tian Ji, sekarang kita sudah membereskan hal-hal penting, sekarang kita bisa bersantai di danau ini. Aku tidak ingin bermain lagi. Ling Ye Yuan marah, bila kau mau pulang, sana pulang sendiri tanya Wei Tian Yuan, bagaimana dengan kita? Biarkan saja mereka pulang, aku masih ingin melihat saja pemandangan danau ini. C. Melamar. Walaupun sangguan Fei Feng mengatakan ingin melihat pemandangan danau, tapi di dalam hatinya dia berpikir lain. Apa yang akan disampaikan oleh Wei Tian Yuan kepadaku? Dia harus mengatakannya setelah tiba di darat. Perau kecil itu memutari danau sebanyak satu kali, dalam perkiraan mereka, Ling Ye Yuan dan Meng Zhong Qiang sudah berada di penginapan, Wei Tian Yuan melihat sangguan Fei Feng sedang memikirkan sesuatu, Wei Tian Yuan berkata, bulan sudah berada di tengah langit malam, kita pun harus segera pulang. Setelah tiba di darat, Wei Tian Yuan diam dan terus berjalan, sangguan Fei Feng mengikutinya dari belakang, sangguan Fei Feng pun tidak menanyakan apa yang akan disampaikan oleh Wei Tian Yuan. Sudah tidak ada pengunjung di tempat itu, hanya ada mereka berdua yang berjalan di bawah sinar bulan. Tiba sangguan Fei Feng membacakan sebuah puisi. Baru melewati tangguan tapi sudah mengasihani daun taohwa yang berguguran, tanah yang begitu luas, siapakah yang menentukan? Tiba Wei Tian Yuan menolahkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menentukan tanah yang luas, tapi nasib kita, kita sendiri yang menentukannya. Hati sangguan Fei Feng tergerak dan dia berkata, Tian Yuan, kau sedang memikirkan apa? Kau dulu yang mengatakan sedang memikirkan apa dirimu saat ini. Aku sedang memikirkan apa sebaiknya kita berpisah di sini saja. Apakah kau takut dengan gosip yang jahat itu? Aku tidak takut, hanya takut tahu akan terbawa oleh gosip itu. Mereka menyebutku sebagai siluman, apakah kau tidak takut namamu akan tercemar? Kata Wei Tian Yuan, Biksu Tian Ji, Sen Gong Da, dan Mei Qing Leng bukan orang-orang yang berhati pendekar. Kata sangguan Fei Feng, tapi kata-kata mereka banyak orang yang mempercayainya, perkataan orang-orang itu sangat menakutkan. Tanda petik. Wei Tian Yuan tertawa terbahak-bahak. Apalah yang kau tertawakan? Aku mengira bahwa kau adalah seorang pesilat yang mandiri, ternyata kau takut kepada perkataan orang lain, bukankah hal ini sangat lucu? Kata sangguan Fei Feng, aku merasa hal ini tidak lucu, karena ini bukan hal yang hanya menyangkutku saja, tapi juga melibatkan dirimu. Apakah kau tahu apa yang berada dalam pikiranku? Justru itu yang akan ku tanyakan. Kata Wei Tian Yuan, sebenarnya aku sudah mengatakan bahwa masalah ini masih bisa kita yang atasi. Aku masih tidak mengerti. Dengan lembut Wei Tian Yuan berkata, Fei Feng, maukah kau menjadi istriku? Sangguan Fei Feng merasa kaget sekaligus senang, lalu dia berkata apakah kau sedang melamarku? Jawab Wei Tian Yuan, sebenarnya aku harus mengatakan ini kepada ayahmu, tapi aku tidak sabar menunggu lama-lama, bilakah setuju aku akan tenang. Sangguan Fei Feng menggelengkan kepalanya. Kata Wei Tian Yuan, kau harus setuju, bila tidak aku akan gila sampai mati. Aku adalah seorang siluman, apakah kau masih mau memperistriku? Karena mereka mengatai mu, maka aku harus memperistrimu. Kata Sangguan Fei Feng, bila kita sudah menikah, orang yang tadinya tidak percaya dengan gosip itu, sekarang malah akan mempercayainya. Kata Wei Tian Yuan, aku tidak takut dengan gosip-gosip itu, aku hanya takut gosip itu akan merusak nama baikmu, menikah adalah care, terbaik untuk menghadapi gosip itu. Kata Sangguan Fei Feng, aku sudah mengerti, orang lain mengatakan bahwa aku yang menjeratmu, kau membelaku dengan care melamarku. Memang Wei Tian Yuan pemah mempunyai pikiran seperti itu tapi dia tidak akan mengakuinya. Wei Tian Yuan berkata, Fei Feng, jangan punya pikiran seperti itu, kau begitu baik kepada aku, bila tidak ada gosip yang jahat pun aku berharap bisa mendapatkan istri sebaik dirimu. Apakah kau bisa melupakan kakak Xue Jun? Kata Wei Tian Yuan, aku tidak akan berbohong kepadamu, aku tidak akan bisa melupakan Xue Jun, tapi kau pemah mengatakan bahwa orang mati tidak akan bisa hidup kembali, orang yang masih hidup tidak bisa terus memikirkan orang yang mati sehingga tidak melakukan apapun. Ada satu hal lagi mungkin belum kau ketahui. Tentang apa? Xue Jun mati dalam pelukanku, sewaktu dia akan meninggal, dia berharap kau bisa menggantikan dia. Kata sangguan Fei Feng, jadi karena kata-katanya, maka kau baru. Tanda petik. Aku harus mengatakan apa lagi? Kau harus jujur mengatakannya, kata Wei Tian Yuan. Baiklah aku akan jujur mengatakannya, dulu di dalam hatiku hanya ada Xue Jun, aku rela karena dirinya nama baikku tercemar, sekarang di dalam hatiku hanya ada dirimu, aku pun rela demi dirimu nama baikku tercemar, aku sayang kepadamu sama seperti aku menyayangi Xue Jun. Tawa sangguan Fei Feng terlihat seperti bunga, dia menunjukkan jarinya ke dahiu Mei Tian Yuan lalu berkata, kau benar-benar seperti si Tolol. Kata Wei Tian Yuan, apakah kau menerima lamaran si Tolol ini? Sangguan Fei Feng menghela nafas dan berkata, aku pun seorang yang Tolol. Dengan senang Mei Tian Yuan berkata, terima kasih kau mau menjadi istri dari si Tolol, aku tidak berani mengatakan hidup bersamamu hingga kakek nenek, aku hanya berharap hidup dan mati selalu bersamamu. Tawa sangguan Fei Feng, kau adalah seorang penjahat dan aku adalah seorang siluman, penjahat dan siluman bersatu, seumur hidup kita rasam ya tidak akan tenang, sangguan Fei Feng menghela nafas lagi. Tanya Wei Tian Yuan, mengapa menghela nafas lagi? Ada pepatah mengatakan, hari ini bila ada arak, habiskanlah hari itu juga, bila esok ada kesulitan, esok baru dipikirkan. Tanda petik. Sangguan Fei Feng berkata, aku tidak mengkhawatirkan masa depan, aku menghela nafas karena dirimu. Mengapa menghela nafas untuk diriku? Kau adalah ahli waris keluarga Ki, apa yang sudah terjadi pada keluarga Ki dulu, kau sama sekali tidak peduli, bila sekarang kau tidak peduli lagi, kelah kau akan merasa meyesal. Tanya Wei Tian Yuan, contoh dulu, apakah maksudmu Paman, luru Ki Leming? Kata sangguan Fei Feng, apakah kau tidak tahu bahwa Ki Leming adalah orang yang paling disukai oleh ayahku? Ayahku sering mengatakan, Ki Yan Ran sudah lama terkenal tapi Ki Leming lebih menonjol dibandingkan dengan ayahnya, dia adalah harapan untuk menjadi pesilat nomor satu di dunia ini, tapi sayang hubungannya dengan Yi Yan Hu menghancurkan masa depannya. Apakah kau mengetahui keberadaan Paman guruku? Katanya dia memusnahkan ilmu silatnya sendiri kemudian pergi dengan Yi Yan Hu. Dia bertanya lagi, apakah kau tidak takut kejadian yang menimpa Paman gurumu akan terulang kembali? Kata Wei Tian Yuan, apakah kau tahu siapa orang yang paling ku kagumi? Sengaja sangguan Fei Feng menjawab, kakekmu? Kata Wei Tian Yuan, kakek menyayangiku seperti kepada cucunya sendiri, aku pun hormat kepadanya, tapi dia bukan orang yang paling ku kagumi. Wei Tian Yuan tumbuh besar di keluarga Ki, dia sama seperti Ki Su Ye Wu memanggil Kian Ran dengan sebutan kakek. Kalau bukan, mungkin dia adalah pendekar Yang Zhou, Chu Qing Song, kata sangguan Fei Feng. Wei Tian Yuan berkata, pendekar Chu benar-benar seorang pendekar, dia pantas dihomati, tapi aku tidak ada bakat menjadi seorang pendekar, dia juga bukan orang yang ku kagumi. Sangguan Fei Feng berkata, aku tidak bisa menebaknya, siapakah dia? Dia adalah paman buruku, Ki Le Ming, aku kagum kepadanya karena kemanapun dia pergi, dia selalu pergi seorang diri, tidak peduli dengan hinaan dari orang lain, mungkin dia mempunyai banyak kekurangan, tapi di mataku dia mempunyai kelebihan. Kalau kau berani menjadi Ki Le Ming, aku pun tidak takut menjadi Mu Wan Wan. Mereka berpelukan, hati mereka sekarang sudah bersatu. Setelah lama sangguan Fei Feng baru berkata, bulan sudah berada di barat, bila sekarang tidak pulang, orang-orang di penginapan akan menjadi curiga. Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, aturan penginapan ini adalah menuruti permintaan tamunya, tamu-tamu mereka kebanyakan adalah tamu terhormat. Asal kau bisa membayar ruang sewa kamar, kapanpun kalian kembali, mereka tidak akan bertanya. Walaupun begitu, mereka tetap kembali. Mereka berjalan sambil berpegangan tangan, masing-masing bisa mendengar detak jantung, setelah melewati sebuah pondok mei Tian Yuan berkata, lihat, puisi ini sangat indah. Dengan suara kecil sangguan Fei Feng membacanya. Nama dan keberuntungan adalah homong kosong, semua itu adalah mimpi. Seperti melihat permainan catur. Siapa yang akan tahu akhir permainannya, menang atau kalah? Dari dulu sampai sekarang, apakah pemah terjadi setengah kolom bunga teratai? Harumnya bisa menandingi bunga Yeu Jin Xiang, nama bunga yang wanginya menyengat. Untuk menghibur Mo Zhou, nama orang. Sangguan Fei Feng mengangguk dan berkata, menghibur Mo Zhou. Dalam kalimat itu ada dua pengertian, puisi ini benar-benar sangat indah, walaupun aku bukan Mo Zhou, tapi aku tetap berterima kasih untuk nasihatmu. Apakah kau sudah tidak pusing lagi? Kata sangguan Fei Feng, kau berada di sisiku, hal apapun yang membuatku pusing, aku tidak akan peduli, bagaimana dengan dirimu. Aku merasa seperti bermain catur, pada akhirnya akan bagaimana, aku tidak akan ada yang mengetahuinya. Nama dan keberuntungan aku tidak pemah mencarinya, sekarang anggaplah masa lalu yang baik atau jelek berlalu seperti mimpi. Kata sangguan Fei Feng sambil tersenyum, kata-katamu seperti perkataan seorang diksu yang berilmu tinggi. We Itian Yuan juga tertawa dan berkata, aku belum bisa melupakan perempuan dan mengosongkan pikiran, paling sedikit aku harus menghibur Mo Zhou ku, tapi keadaan mempermainkan orang, kalau benar-benar bisa berlalu seperti mimpi, kita tidak akan merasa kesulitan lagi. Tawa We Itian Yuan mengandung sedikit kesedihan dan menertawakan diri sendiri. Sangguan Fei Feng tahu We Itian Yuan di luar tampak senang, lapi dalam hati dia merasa merana. Dalam hati sangguan Fei Feng berpikir, menurut puisi, bila bermain catur, apakah akan ada yang tahu bagaimana hasil lahirnya? We Itian Yuan menganggap, Kehidupan ini seperti bermain catur, bila suatu hari dia tahu hasilnya, apakah dia masih mau menghibur aku yang dianggapnya sebagai Mo Zhou? Mereka masing-masing mempunyai pikiran sendiri-sendiri, dan mereka pun akhirnya kembali ke penginapan. We Itian Yuan tidak bisa tidur, sudah jam pukul 3 dini hari dia tetap tidak bisa tidur. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar sangguan Fei Feng, dia berkata kakak We Itian Yuan, kau belum tidur? Pagi-pagi kita masih harus sudah pergi dari sini, cepatlah tidur, jangan banyak berpikir lagi. Aneh, sesudah mendengar kata-kata sangguan Fei Feng, We Itian Yuan seperti dihipnotis, dia tertidur pulas dan seperti mencium bau wangi yang manis. Begitu bangun, hari sudah siang. Sangguan Fei Feng sudah berada di sisinya. We Itian Yuan bangun lalu mencuci muka, dan berkata, kemarin malam, dengan wawangian kau membuatku tertidur? Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata wawangian ini hanya membantu supaya kau bisa tidur, tidak akan merusak tubuhmu. Aku berterima kasih kepadamu. We Itian Yuan merasa aneh, dia bertanya, kau berterima kasih untuk apa? Berterima kasih karena kau percaya kepadaku. Penaga dalammu sudah kuat, jika kau sedikit waspadat terhadapku, wawangian ini pasti tidak mempan terhadapmu. We Itian Yuan tertawa dan berkata, masa aku takut kau akan mencelakaiku? Sangguan Fei Feng juga tertawa dan berkata, belum tentu kata We Itian Yuan, jangan bercanda, kau menyuruhku tidur. Apakah kau ingin melakukan sesuatu? Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, kau khawatir aku mencari laki-laki lain? Benar, kemarin aku pergi sebentar, aku telah melakukan apa? Nanti kau akan keberitahu. Mereka membereskan barang yang akan dibawa. Dan segera berangkat. Terlihat Mengzong Qiang dan pengurus penginapan sedang berbicara sepertinya sudah terjadi sesuatu. Tabib ini mampu mengobati penyakit kecil dan pasien akan cepat sembuh, hanya saja sifatnya sedikit agak aneh, apakah dia mau datang kemari? Aku akan menyuruh seseorang untuk memanggilnya, jika dia tidak mau, masih ada. Mengzong Qiang tidak menunggu dia habis bicara, segera berkata, kau tidak perlu menyuruh orang, aku sendiri yang akan pergi. Aku minta alamat tabib itu, uang ini untuk kau beli arak. Katanya hanya sedikit uang tapi jumlahnya 10 cil perak. Pengurus penginapan melihat uang itu, segera menerima uang dan menulis alamat tabib itu untuk Mengzong Qiang. Weib Tianyuan sudah menebak, dia baru akan bertanya kepada Sangguan Fei Feng. Dengan suara kecil Sangguan Fei Feng berkata, Pemiatan di sini masih ada teman lamamu yang aku belum kenal? Weib Tianyuan mengikuti pandangan Sangguan Fei Feng. Melihat ada seseorang yang penampilannya seperti seorang bos dengan dua orang pelayan. Dua orang pelayan sedang membereskan kereta, dan bosnya adalah seorang tuan muda yang kaya, dua ekor kudanya juga kuda yang ternama, apalagi pelana kuda itu terbuat dari perak. Mungkin harganya bisa mencapai seratus tel perak atau bahkan lebih. Cuan muda kaya itu tak lain adalah putra sulung ketua pengawal kerajaanmu ZHIO, Muliang Ju. Dalam hati Weib Tianyuan berpikir, si keparat ini pasti tahu aku akan kejiangnan, jadi dia mengikutiku. Weib Tianyuan tertawa dan berkata kelihatannya aku. Mempunyai kedudukan yang tinggi, hingga putramu ZHIO pun datang untuk mengantarku. Kata Sangguan Fei Feng, katanya di BS Jing dia dipukul olahmu hingga babak belur. Benar, tapi dia bukan musuhku. Apakah kau menyesal kurang keras memukulnya? Aku tidak ingin memukulnya, hanya benci karena dia seperti roh yang terus menempel dan mengikuti kita ke Yangzhou. Kata Sangguan Fei Feng, ini hal yang mudah, aku akan mengusir roh liar ini. Kau jangan bertindak sembarangan di sini, jika ada keributan, identitas kita akan diketahui. Teknik Weib Tianyuan bicara dengan Kera langsung mengantar suara ke telinga Sangguan Fei Feng. Kau tenang saja, aku mempunyai perhitungan. Dia berjalan menuju kereta kuda dan memuji, kuda ini sangat bagus, apakah pelanannya juga terbuat dari perak. Sangguan Fei Feng sudah berganti penampilan, tapi dia tetap terlihat sebagai seorang perempuan, walaupun tidak secantik dirinya yang asli tapi masih ada sisa kecantikan yang terlihat. Dua orang pelayan itu ingin memarahinya, tapi Mulian Ju dengan tertawa menjawab, gadis kecil, apakah kau juga mengerti tentang kuda? Sangguan Fei Feng menjawab, aku tidak tahu bagaimana yang disebut dengan kuda yang bagus tapi kuda putih ini begitu bagus, aku belum pemah melihat dan pelana perak ini. Mulian Ju tertawa dan berkata, kau sendiri ingin mengenakan perak atau lemas itu pun hal yang mudah, ikutlah denganku hati. Hati kudaku bisa menendangmu. Baru saja selesai berkata, seekor kuda sudah mengangkat kaki belakangnya, segera Sangguan Fei Feng berlari dan berkata, kudamu sangat galak, aku tidak berani mendekatinya. Tadinya Mulian Ju ingin bercanda dengannya tapi Sangguan Fei Feng berpikir jika benar-benar dia ingin memakai emas dan perak lalu harus mengikuti Mulian Ju, dia tidak mau. Mulian Ju membiarkan Sangguan Fei Feng pergi. Begitu keluar dari penginapan, Wai Tianyuan bertanya kepada Sangguan Fei Feng, tadi kau melakukan apa? Sangguan Fei Feng menjawab, tidak apa-apa, hanya di tubuh kuda itu aku memberikan sedikit variasi. Kira-kira satu jam lagi kedua ekor kuda yang begitu bagus akan roboh kemudian tidak akan bisa bangun lagi. Mereka akan menjadi kuda yang sakit. Wai Tianyuan tertawa dan berkata, jika kuda roboh, kereta akan terguling, cuan mudamu akan ikut terguling dan dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata Sangguan Fei Feng, bukankah kau tidak suka dia seperti roh terus menempel kepada kita? Paling sedikit dua hari ini kita bisa lepas dari kuntitan dia. Kata Wai Tianyuan, persoalan Mulian Ju Sudabres, tadi aku ingin bertanya kepadamu, mengapa Mengzongki yang sepertinya terburu-buru mencari tabib, pas tiling Ye Uyan sakit, apakah kau sudah melakukan sesuatu terhadapnya? Aku melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan terhadap kuda-kuda tadi. Wai Tianyuan kaget dan berkata, kau tidak boleh begitu. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, tenanglah, aku tidak membuat kuda-kuda itu mati, apalagi terhadap manusia. Aku hanya menghukumnya. Hukumannya lebih ringan dari kuda-kuda itu. Bagaimana hukumannya? Sangguan Fei Feng menjawab, aku membuatnya tertidur nyenyak, kemudian memberikan sebutir obat khusus ke dalam mulutnya, obat itu buatan keluargaku, walaupun minum obat dari tabib, dia akan terus buang air selama tiga hari berturut-turut. Wai Tianyuan ingin tertawa, tapi dia malah berkata, kau sungguh keterlaluan. Nona Ling akan tersiksa, Meng Zhong Qiang pun akan merasa lelah merawatnya, kau ini. Tanda petik. Kata Sangguan Fei Feng, aku mengatakan bahwa kau adalah seorang yang tolol, benar-benar tolol. Tanya Wai Tianyuan, aku salah mengatakan apa jawab Sangguan Fei Feng. Aku memberikan tugas yang baik untuk Meng Zhong Qiang, bukan tugas yang melelahkan, bila aku tidak memberikan obat khusus kepada Nona Ling, hubungan mereka tidak akan menjadi dekat. Setelah beberapa hari Meng Zhong Qiang mengurus Nona Ling, mungkin Nona Ling akan lebih sayang kepada Meng Zhong Qiang. Wai Tianyuan menatapnya, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Sangguan Fei Feng melihatnya dan berkata, mengapa kau tertawa begitu aneh? Kau sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan keadaanku pada saat terkena racun dan tidak sadarkan diri. Sangguan Fei Feng terpaku dan bertanya, mengapa tiba-tiba kau berpikir ke arah sana? Wai Tianyuan tertawa dan menjawab, sewaktu aku pingsan di kuil tua itu, kau juga yang mengurus dan merawatku. Wajah Sangguan Fei Feng ria merah dan dia berkata, kau jangan bercanda. Pada saat mereka baru memulai perjalanan ke Jiangnan, mereka belum begitu akrab. Sekarang ini mereka sudah menjadi sepasang kekasih, sepanjang perjalanan selalu bercanda tidak terasa mereka sudah tiba di Yang Zhou. Yang Zhou dijuluki sebagai kota hijau, karena sepanjang jalan ditanami oleh pohon. Kota Yang Zhou berada di sisi sungai Zheng Jiang, dilewati oleh air sungai yang berasal dari timur. Di bagian utara terdapat gunung dan danau, dari jauh yang terlihat hanya hamparan wama hijau. Sangguan Fei Feng memuji dan berkata, pantas sejak zaman dulu hingga saat ini, banyak orang bermimpi bisa membawa banyak uang untuk naik bangau dan terbang ke Yang Zhou. Wai Tianyuan tertawa dan berkata, sekali berbicara kau sudah menggunakan banyak peribahasa, kau seorang pesilat dan juga seorang sastrawan. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, aku hanya menyukai puisi, bukan seorang sastrawan, ayahku senang membaca, dia sering menyuruh orang pergi ke Jiangnan untuk mencari buku dan lukisan yang bagus. Kata Wai Tianyuan, kakeku pun bisa ilmu silat dan sastra, boleh dikatakan aku menguasai ilmu silat tapi aku tidak senang bersekolah, puisi-puisi yang ku baca pada waktu kecil, sekarang ini aku hanya mampu mengingatnya sedikit. Wai Tianyuan berkata lagi, kota Yang Zhou adalah kota yang membawa bencana, sewaktu tentara Menqing masuk ke Yang Zhou, mereka menyerang Jiangnan, dalam waktu 10 hari Yang Zhou mengalami 3 kali pembunuhan secara besar-besaran, hingga saat ini rakyat Yang Zhou masih sangat membenci tentara Menqing. Pendekar Chu King Song walaupun bukan tentara pemberontak sebenarnya dia adalah pemimpin pemberontak yang menggulingkan tentara Menqing. Kata Sangguan Fei Feng, pantasmu ZHIAO selalu menyuruh orang untuk mengawasi dia. Kata Wai Tianyuan, penampilan luar pendekar Chu terlihat sebagai seseorang yang kalem dan dia adalah seorang sastrawan, mungkin saat ini Mu ZHIAO belum mengetahui dengan pasti identitasnya. Kata Sangguan Fei Feng, bila kau kesana dan tertangkap, identitas pendekar Chu akan ikut terbongkar. Wai Tianyuan terdiam, setelah lama dia baru berkata, tapi aku harus pergi ke sana, jenazah Ksue Jun disimpan di sana, adikku pun berada di Yang Zhou, aku sudah mengubah wajahku, orang-orang tidak akan mengenaliku. Tanya Sangguan Fei Feng, kapan kau akan pergi ke sana? Kita cari dulu penginapan, sore hari aku baru ke sana, apakah kau akan ikut denganku? Kata Sangguan Fei Feng, aku adalah seorang siluman, dia adalah seorang pendekar, aku pikir walaupun Lin Ye Uyan belum tiba di Yang Zhou, tapi setidaknya dia sudah tahu bahwa Bik Su Tian Ji dan Meng Jing Feng akan menangkapku, jadi aku tidak bisa ikut denganmu. Bila kau tidak mau ikut, tidak apa-apa. Tanda petik. Kata Sangguan Fei Feng lagi, aku tidak ingin bertemu dengan Xu Qing Song, dan di keluarga Xu ada seseorang yang tidak ingin bertemu denganmu. Tanya Wei Tian Yuan, apakah dia adalah Xu Tian Su? Aku dan dia memang pemah ada sedikit perselisihan. Kata Sangguan Fei Feng, aku tahu dia pemah menyukai kakak Xue Jun, tapi kakak Xue Jun sendiri sudah meninggal. Aku pikir kelapangan hatinya tidak akan sesempit itu. Tanya Wei Tian Yuan, kalau bukan dia, lalu siapa putri Xu Zhong Ye Uye, yaitu Xu Jian Ye Yao? Wei Tian Yuan baru teringat sesuatu dan berkata, nonak Xu dan adik Xu Tian Su sudah terlebih dahulu kembali ke Yang Zhou. Kata Sangguan Fei Feng, Chuan mudamu pergi ke Jiangnan, bukan hanya untuk mengejar dirimu saja. Kata Wei Tian Yuan, kau benar, mengejarku tidak perlu Chuan mudamu sendiri yang turun tangan, dia datang karena Xu Xin Ye Yao, karena Xu Zhong Ye Uye pemah memaksa putrinya untuk menikah dengan Chuan mudamu, karena Xu Xin Ye Yao menolak maka dia ikut dengan Xu Tian Hang pulang ke Yang Zhou untuk menghindari pernikahan ini. Kata Sangguan Fei Feng, walaupun Xu Xin Ye Yao tidak menyukai ayahnya, tapi dia mempunyai hubungan darah dengan Xu Zhong Ye Uye. Kau membunuh ayahnya, apakah dia bisa berlaku baik terhadapmu? Wei Tian Yuan tertawa kecut dan menjawab, dia tidak membunuhku demi ayahnya pun sudah cukup baik untukku. Sangguan Fei Feng berkata, dia membunuhmu. Apakah dia akan sanggup untuk membunuhmu? Mungkin dia akan meminta bantuan kepada Chuan mudamu untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Kata Wei Tian Yuan, bila dia memberitahu kepada Chuan mudamu bahwa aku berada di sini, itu akan cukup merepotkan keluarga Xu. Wei Tian Yuan titik tampak berpikir sebentar kemudian berkata, lebih baik aku menunggu hingga jam pukul 3 dini hari, setelah itu baru diam-diam bertemu dengan pendekar Xu, bila kami bertemu pada malam hari, Xu Tian Yuan tidak akan tahu. Sekarang lebih baik kita cari penginapan dulu. Kata sangguan Fei Feng, di Yangzhou ini, apakah ada tempat seperti Danau Mozhou? Di Yangzhou ada Souksihu, nama danau, pemandangannya sangat indah tidak kalah dengan Danau Mozhou, tapi di sana tidak ada penginapan seperti di Mozhou. Kata sangguan Fei Feng, aku ingat ada sebuah tempat bisa untuk menginap. Apakah kau mempunyai kenalan di Yangzhou? Aku tidak mengenalnya, tapi dia tahu tentang aku, dia pasti akan menyambut kita dengan senang hati. Siapakah dia? Dimanakah rumahnya? Rumahnya berada di gunung Guan Yuan dekat dengan Souksihu. Tanya sangguan Fei Feng melanjutkan apakah di gunung Guan Yuan ada kuil yang bernama Daming? Benar, itu adalah sebuah kuil tua, apakah kau akan mencari seorang biksu? Mungkin dia bukan biksu. Kata Wee Tian Yuan, ya atau tidak? Mengapa harus mengatakan mungkin bukan? Aku sendiri pun tidak tahu dia seperti apa, kau jangan bertanya kepadaku, aku pun tidak bisa menjawabnya. Kata Wee Tian Yuan, aku tahu, dalam waktu dekat ini kau pun akan segera tahu. Yang penting aku akan ikut denganmu. Kata sangguan Fei Feng, aku belum pemah ke Yangzhou, kau saja yang bawa jalan, aku mengikutimu. Kata Wee Tian Yuan, yang membawa jalan adalah aku, yang memegang kemudi adalah kau, apakah pendapatku salah? Wee Tian Yuan membawa sangguan Fei Feng berjalan menyusuri danau. Soek Si Hu benar-benar indah, bila naik perahu mereka akan menikmati keindahan danau itu. Di sisi danau pun banyak tempat rekreasi, ternyata jalan kaki pun tak kalah baiknya. Kata sangguan Fei Feng, banyak tempat rekreasi, tapi kita harus menunggu nanti baru bisa menikmatinya. Jawab Wee Tian Yuan, benar, kita harus cepat-cepat tiba di tempat tujuan. Setelah tiba di gunung Guan Ye Yuan, terlihat ada sebuah kuil. Kuil itulah yang mereka cari. Kata sangguan Fei Feng, baiklah, kita berjalan pelan-pelan sekarang. Kata Wee Tian Yuan, kuil ini sudah ada sejak zaman kerajaan Teng, diurus oleh seorang biksu yang terkenal. Tanya sangguan Fei Feng, apakah biksu itu bernama Jian Zhen, dia pemah ke Jepang untuk menyebarkan agama Buddha bukan? Ternyata kau sudah tahu sejarah kuil ini. Walaupun ayahku bukan pemeluk agama Buddha, tapi dia sangat mengagumi biksu Jian Zhen. Kata Wee Tian Yuan, bila kita akan menginap di kuil ini bagiku tidak menjadi masalah, tapi bagaimana dengan dirimu? Kuil biksu mana boleh dimasuki oleh seorang perempuan apalagi sampai menginap. Tenang saja, orang yang aku cari bukan seorang biksu. Di belakang kuil itu ada beberapa rumah peristirahan milik orang-orang kaya. Kata sangguan Fei Feng, aku hanya tahu bahwa dia tinggal di daerah sini, tapi tepatnya rumah yang mana, aku tidak tahu. Kata Wee Tian Yuan, di sini hanya ada beberapa rumah, lebih baik kita cari satu per satu. Tidak perlu hingga seperti itu. Dia mengeluarkan sebuah suling lalu meniupnya, hanya dalam waktu singkat terdengar suara kecapi yang berasal dari salah satu rumah di sana, kemudian sangguan Fei Feng segera mengetuk pintu rumah itu. Pintu dibuka, ada seorang laki-laki setengah baya, seperti seorang pelajar, keluar menyambut mereka. Sangguan Fei Feng dan Wee Tian Yuan masuk ke dalam rumah itu, laki-laki itu menutup pintu, baru dia bertanya kepada mereka, maaf, sepertinya aku tidak kenal dengan kalian. Jawab sangguan Fei Feng, anda tidak mengenalku, tapi aku mengenal panjimu. Laki-laki itu melihat sangguan Fei Feng mengeluarkan panji, segera dia memberi hormat lalu berkata ternyata nona yang datang, anak buahmu Gong Yee Hang memberi hormat, teman ini adalah? Dia adalah temanku, dia bernama Wee Tian Yuan, dijuluki Wee Tian Shen Long, mungkin kau pemah mendengar namanya. Pikir Gong Yee Hang, ternyata gosip yang beredar di dunia persilatan semuanya itu benar, dia adalah calon menantu ketua kami, aku harus melayani dia dengan baik. Gong Yee Hang berkata, nama pendekar Wee sudah menggetarkan dunia persilatan, walaupun aku tidak terlalu banyak tahu, tapi nama besar anda sudah lama ku dengar, terimalah hormatku. Wee Tian Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku bukan pendekar ternama, aku hanya teman nona sangguan, jangan terlalu sungkan. Wee Tian Yuan mengulurkan tangannya untuk melarangnya memberi hormat, tapi Gong Yee Hang sudah mengerahkan tenaga mencoba mempertahankan diri untuk memberi hormat. Terpaksa Wee Tian Yuan pun mengerahkan tenaganya, walaupun terlihat ringan tapi Wee Tian Yuan sudah menggunakan tenaga dalam sebesar 70%. Gong Yee Hang tidak dapat berlutut, tapi dia masih bisa melipat setengah kakinya. Wee Tian Yuan merasa tenaga dalamnya begitu kuat, dia merasa terkejut juga, dalam hati dia berpikir, dia hanya seorang pelayan dari Sang Guan Yunlong, Fei Feng pun tidak tahu namanya, tidak disangka dia memiliki ilmu silat yang cukup tinggi dan tampak terpelajar, pelayannya saja begitu kuat, apalagi ketuanya. Kata Gong Yee Hang, nona jauh-jauh datang kemari, ada pesan apa? Jawab sangguan Fei Feng, kakak Mei datang ke Yang Zhou untuk berkreasi, aku hanya menemaninya, tiba di Yang Zhou aku baru ingat tayah pernah mengatakan bahwa di dekat kuil di Gunung Guan Yien tinggal seorang anggotanya, karena itu aku datang untuk mencarimu. Kata Gong Yee Hang, aku sudah membeli lukisan dan huruf kaligrafi yang ketua inginkan, apakah nona ingin melihatnya? Aku tidak begitu mengerti, juga tidak hobi, bila ada waktu, nanti aku akan melihatnya. Kata Gong Yee Hang, aku sampai lupa nona dan cuan muda baru datang dari tempat jauh, harus segera beristirahat. Kata sangguan Fei Feng, mungkin sebentar lagi kami akan pergi, kau tidak perlu melayani kami, kami sudah makan malam. Dia berkata Iagi, dua hari kemarin aku menginap di Danau Mozou, aku sangat cocok dengan keadaan dan pengaturan yang ada di sana. Kata Gong Yee Hang, apakah peraturan di sana hanya ada empat kata, tamu mengurus diri sendiri. Gong Yee Long mengerti, segera dia mengatur kamar untuk mereka dan pergi, dia hanya berpesan, bila ada perlu apa-apa, nona tinggal memanggilku, tidak perlu merasa sungkan. Hati Wee Tian Yuan terasa tidak tenang, dia tinggal di dalam kamar, setelah jam 2 dini hari, sangguan Fei Feng mengetuk pintu kamarnya. Kata Wee Tian Yuan, tidak perlu mengkhawatirkanku, kau tidur saja, jam 3 nanti aku akan pergi. Kata sangguan Fei Feng, aku akan mengantarkanmu, malam hari melihat Soe Wuxi Hu, pasti tidak akan sama dengan pemandangan pada pagi hari. Bila itu keinginanmu, aku akan menemanimu jalan-jalan. Mereka berdua berjalan dalam diam, sangguan Fei Feng mendekati Wee Tian Yuan, kecantikannya ternyata dapat melawan rasa dinginnya udara malam. Kata Wee Tian Yuan, mengapa kau hanya mengenakan satu lapis baju? Aku merasa hatiku sedang dingin, kau sedang memikirkan apa? Sangguan Fei Feng tidak menjawab. Sangguan Fei Feng malah bertanya, kau sudah tiba di Yang Zhou, bagaimana perasaanmu sekarang? Jawab Wee Tian Yuan, aku merasa aneh. Sebelum tiba di Yang Zhou, hatiku merasa tidak tenang. Setelah tiba di Yang Zhou, hatiku malah menjadi tenang. Kau bertanya bagaimana perasaanku, aku pun bingung entah dari mana aku harus memulai untuk bercerita. Kata sangguan Fei Feng, aku ingat kau pemah mengatakan, makin dekat dengan orang sekampung halaman hatimu menjadi semakin takut. Kata Wee Tian Yuan, sekarang sudah ada kau yang berada di sisiku, aku merasa tenang. Kata sangguan Fei Feng, tapi sebentar lagi kau akan meninggalkanku. Aku hanya akan pergi sebentar, kau takut apa? Apapun yang akan terjadi di keluarga Chiu, apakah kau akan tetap kembali untuk menemui ku? Wee Tian Yuan tertawa dan menjawab, di keluarga Chiu tidak ada yang mau menangkapku, kecuali aku mati, aku pasti akan kembali untuk menemuimu. Kata sangguan Fei Feng, di dunia ini semua bisa berubah, seperti sebelumnya, tidak terpikir olehmu untuk mengunjungi keluarga Chiu pada malam hari bukan? Wee Tian Yuan mengangguk dan berkata, aku pun tidak menyangkanya bahwa jenazah Ksue Jun berada di keluarga Chiu. Tanya sangguan Fei Feng, bila kau tidak mengurusi jenazah Ksue Jun, apakah kau tetap akan pergi ke keluarga Chiu dengan resiko menghadapi bahaya? Jawab Wee Tian Yuan, adikku berada di sana, mungkin aku akan tetap ke sana. Kata sangguan Fei Feng, mungkin kau tidak akan terburu-buru pergi ke sana seperti sekarang ini. Kata Wee Tian Yuan, mungkin juga, adik datang untuk berkumpul kembali dengan ibunya, dia masih ingin menikmati kasih sayang ibunya, aku juga ikut merasa senang, aku tidak perlu mengurus dia lagi, lebih awal atau terlambat sedikit menengok dia, tidak apa-apa. Kata sangguan Fei Feng, mungkin dulu juga kau tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Jawab Wee Tian Yuan, benar, aku dan dia mengira bahwa ibunya sudah meninggal, tidak disangka ibunya masih ada. Kata sangguan Fei Feng, kecua ii ibunya menghilang dan sudah kembali lagi. Sewaktu ibunya menikah dengan ayahnya, banyak orang yang iri, tapi siapa yang menyangka akhirnya mereka berpisah, Nyonya Qi menjadi Nyonya Chiu, dan Kileming masih menjadi pesilat nomor satu di dunia ini. Wee Tian Yuan menghela nafas, dan berkata, Paman Ki Pemah membalas dendam kepada pendekar Chiu, untung sekarang ini. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, dendam ini sudah hilang. Kata sangguan Fei Feng, benar, mereka yang tadinya suami istri bisa berubah menjadi musuh. Apakah kau yakin, akan kembali lagi ke sisiku? Jawab Wee Tian Yuan, ini bukan hal yang sama. Sebelum menikah dengan Paman Guru Qi, Bibi sudah mencintai pendekar Chiu. Sekarang hatiku hanya untukmu, apakah di hatimu ada yang lain? Kata sangguan Fei Feng, aku tidak mempunyai kakak Xue Jun versi laki-laki. Mendengar kata kakak Xue Jun versi laki-laki membuat Wee Tian Yuan menjadi terpaku, tapi dia langsung mengerti maksud dari sangguan Fei Feng. Wee Tian Yuan tertawa dan berkata, benar, aku pemah menyukai perempuan lain, apakah kau masih cemburu kepadanya? Jawab sangguan Fei Feng, bila kau tidak cepat melupakan kakak Xue Jun, mungkin aku tidak berani mencintaimu. Kali ini kau pergi ke keluarga Chiu, menengok keadaan adikmu adalah hal kedua, apakah ini benar? Wee Tian Yuan mengangguk dan berkata, benar, sebelum Xue Jun meninggal, aku berhutang kepadanya, sekarang dia sudah meninggal, aku harus mengurus jenazahnya. Kata sangguan Fei Feng, bila jenazah kakak Xue Jun tidak berada di keluarga Chiu, malam ini kau pun tidak perlu pergi ke sana. Wee Tian Yuan terkejut dan berkata, mengapa kau mengatakan bila? Apa maksudnya? Benar, Teng Huai Yei mewakili pendekar Chiu mengurus pemakaman Xue Jun, kemudian bersama dengan pendekar Chiu mengantarkan jenazah Xue Jun ke Yangzhou, ini kabar yang dapat dipercaya, tapi apakah di tengah perjalanan terjadi perubahan? Aku tidak tahu, maka aku menyebutkan kata bila. Kata Wee Tian Yuan, aku tidak pemah mengatakan kata bila untuk memastikannya. Dari semua ucapan Wee Tian Yuan dia percaya bahwa jenazah Xue Jun berada di keluarga Chiu. Kata sangguan Fei Feng, aku tidak sama denganmu, aku selalu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Kata Wee Tian Yuan, bila di tengah perjalanan terjadi sesuatu di luar dugaan lebih-lebih aku harus menanyakannya dengan jelas, aku kira tidak mungkin terjadi sesuatu. Bila terjadi sesuatu kepada Chiu King Song berita ini akan segera menyebar di dunia persilatan. Sangguan Fei Feng terdiam, tapi dalam hatinya dia berpikir, kau belum tahu apa yang ku maksud, apa yang dimaksud dengan hal yang tidak diduga itu seperti apa, bagaimana aku harus menjelaskannya kepadamu. Fei Feng, aku merasa begitu tiba di Yang Zouka seperti banyak pikiran. Orang yang mengerti diriku tahu apa yang sedang ku khawatirkan, orang yang tidak mengerti diriku tidak tahu apa yang kuinginkan. Wee Tian Yuan tertawa, mengapakah seperti sedang membacakan sebuah puisi? Apakah ini teka-teki yang harus ku jawab? Sangguan Fei Feng juga tertawa, coba kau tebak. Tiba-tiba aku ini ingat kepada puisi yang berada di Danau Mozou, yaitu, bagaimana akhirnya tidak ada yang tahu, menang atau kalah, dari dulu hingga sekarang, setengah kolam teratai, tidak dapat mengalahkan harumnya Yeu Jin Siang, siapa yang dapat menemani Mozou? Aku mengerti maksudmu, kau tidak perlu merasa khawatir, aku akan segera pulang dan menemuimu. Kata sangguan Fei Feng tidak, aku hanya takut semua ini seperti bermain catur, sewaktu kita tahu hasil akhirnya, kita seperti terbangun dari mimpi. Mengapa kau mempunyai pikiran seperti itu? Dalam hati sangguan Fei Feng berpikir, lebih baik jangan beritahukan kepadanya, di dunia ini apa yang akan terjadi kita tidak bisa menebaknya, mungkin permainan catur ini selamanya tidak akan bisa diselesaikan. Kata Weitian Yuan, sudah hampir jam 3 dini hari, sudah waktunya aku pergi ke keluarga Chu, kau tidurlah lebih awal, besok pagi aku sudah pulang. Kata sangguan Fei Feng, benar, kau sudah harus pergi, kau pulang atau tidak, aku pasti akan menunggumu. Apa yang akan terjadi?